Selamat datang di tutorial pemrograman mikrokontroller AVR AdMail menggunakan compiler WinAVR atau AVR GCC dan editor AVR Studio serta program simulasi Proteus. Di sini saya Siti Knur Cahyo akan memandu Anda belajar mikrokontroller AVR tersebut. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang input capture yaitu modul internal AVR yang mampu meng-capture atau menangkap event atau sinyal dalam hal ini dapat digunakan untuk mengukur periode, duty cycle, maupun frekuensi. Baiklah untuk memulai pembahasan, karena nanti hasil pengukuran input capture tersebut akan saya tampilkan pada LCD text, maka proyek LCD text ini perlu saya salin di folder yang baru. Saya buka dulu di proyek 27, yaitu yang mengandung pembahasan tentang LCD. Sekarang saya simpan ke folder yang terakhir yaitu video yang berikutnya yaitu 29 tentang input capture atau penangkap event. Kemudian saya simpan di situ save. Di sini saya tidak gunakan ADC, karena itu ini saya delete, ini saya naikkan sedikit ke atas, karena nanti saya akan menyambungkan sinyal yang akan di-capture di bagian pin ICP ini. Baiklah kita buka dulu datasheetnya, bahwa ICP adalah salah satu fitur yang disediakan atau fasilitas di dalam timer 1. Yaitu seperti ini, jika pin ICP mendapat event yang kita definisikan event tersebut apakah tepi naik atau tepi turun, itu melalui bit ICS, yaitu input capture, add ke select, itu maka isi dari ICR ini akan berisi counter sekarang. Jadi misalkan di sini counternya di jalankan, kemudian ketika terjadi tepi turun, maka isi ICR akan berisi dengan isi TCNT 1. Seperti itu. Kemudian input capture ini juga bisa dipecu melalui hasil komparasi atau pin analog komparator output ini, tetapi di sini belum saya bahas. Yang akan saya bahas di dalam video kali ini adalah sinyal yang langsung masuk ke pin ICP, yang dalam hal ini adalah pin nomor 14 ini, yaitu ICP 1, lalu menyebabkan isi dari TCNT disalin ke sana, sehingga nanti kita bisa menghitung atau mengukur perode sinyal yang ada di pin ICP 1 ini. Baiklah, untuk memulai pembahasan, saya perlu salin beberapa file yang di project 27 ini, yaitu ini saya salin ke 29 di bagian sini, lalu ADC tidak saya perlukan, karena itu saya delete saja. Kemudian timer 1, saya perlu copy dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang timer 1. yaitu ada di bagian user ini, sepertinya ada timer 1. Oh, bukan di sini, tapi di mana? Di timer 1 PWM. Oke, saya copy, kemudian saya masukkan ke input capture. Oke, kemudian saya mulai membuat project programnya, yaitu tentang video 29 input capture. Capture, lalu di sini adalah main, lalu saya arahkan folder penyimpanannya ada di video 29, lalu saya klik di bagian sini. Oke, input capture, oke, next, kemudian di sini ATmega 8. Seperti itu, finish, saya gunakan sumber clock 8 MB. Oke, kemudian saya modifikasi, atau saya rename bagian ini, yaitu tentang input capture. Kemudian di sini adalah mengukur, mengukur periode, periode sinyal menggunakan modul ICP, kemudian ADC tidak saya perlukan, kemudian di ADC ini tentu saja tidak, kemudian di bagian sini saya hapus saja, lalu di sini tentu harus saya include timer 1, include timer 1. .h lalu saya masukkan file-file yang sudah saya copy, kecuali main, open, kemudian di bagian header juga, add existing, untuk yang ini, oke, open, kemudian, saya kompilasi, ya, di sini hanya muncul dua warning, yaitu bahwa variable, str, dan data belum kita gunakan, tidak apa-apa, nanti akan kita gunakan nanti. setelah di bagian timer 1, saya harus tambahkan void, kemudian timer 1, ICP, void, atau tanpa tipe seperti itu, timer 1, ICP, init maksudnya, init, oke, copy, kemudian di timer 1, bagian bawah ini, kita tambahkan, badan fungsi yang ada di sini, yaitu, init, timer 1, ICP, aktif, tepi, tepi turun, artinya mengapa, untuk mengikut periode, tentu saja kita hanya perlu mendeteksi, tepi turun, sinyal tersebut, sampai ke tepi turun, itu berapa jaraknya, atau berapa waktunya, oke, sekarang kita masuk ke bagian register, div timer 1, di bagian sini ada, PCCR 1A, yang menyatakan mode, pembangkitan sinyal, di sini, kita tidak menggunakan pembangkitan sinyal, tapi, cukup, karena itu, com maupun WGM tidak kita gunakan, sehingga di, TCC, eh, TCCR 1A, di sini, TCCR 1A, kita isi 0, lalu TCCR 1B, kita isi dengan nilai yang akan kita pilih, yaitu, oke, di sini ada ICNC dan ICS, kemudian WGM tidak kita gunakan, clock, membagi clock untuk timer, 1, oke, counter 1, ICS adalah bit yang mengaktifkan noise canceller, jadi di sini ada modul noise canceller, jika di sini kita aktifkan bit ICNC ini, noise canceller-nya, maka sinyal yang masuk ke tepi, eh, sinyal masuk ke sini, tepi turun misalnya, maka tertunda sebesar 4 C plus clock, lalu baru di sini aktif, sementara itu jika ini tidak kita aktifkan, maka bit turun langsung menyebabkan dia aktif, noise canceller ini untuk, eh, menghindari adanya poncing, atau, ripple bagian awal dari perubahan sinyal, dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, sementara kita tidak aktifkan dulu, eh, ICNC, sehingga ini 0, kemudian add-go selector, ini, add-go slide, yaitu untuk memilih jenis, aktifasi ICP-nya, apakah tepi turun atau tepi naik, untuk, sekarang kita gunakan tepi turun saja, yaitu kita berikan logika 0 ke IC, ICS 1 ini, sehingga ini kita biarkan 0, WGM kita biarkan 0, lalu prescalernya kita setting, misalnya, prescalernya 64, jadi di sini 1, di sini 1, oke, sekarang kita setting, di sini adalah, 1 untuk, CS 1, 1, dan juga, 1 untuk, CS 1, 0, jadi, prescaler 64, prescaler, prescaler 64, atau, kalau kita, FCPU-nya itu, 8 MB, MHZ, maka, 8 MB hash, maka, periode, clock, untuk timer 1, itu adalah, 8 MB, MHZ, dibagi dengan, 64, yaitu, sebesar, kita, kita hitung dulu, 8, dibagi dengan, 64, yaitu, 125 Kilo, atau, periodenya adalah, 8, microsecond, oke, sama dengan, 8, microsecond, 1 clock, itu, 8, microsecond, jika, kemudian, nanti, ICP ini, terjadi, pemicuan, tepi turun, kemudian, isi dari ini, misalnya, 10, lalu, disalin ke sini, maka, ICR akan berisi 10, 10, menyatakan, durasi waktu, berarti, 10 kali, 8 microsecond, atau, 80 microsecond, maka, itulah, periode dari, sinyal yang sedang kita, ukur, oke, seperti itulah, secara sederhana, prosesnya, kemudian, kita lanjut ke, TCCR, 1B sudah, kemudian, BCNT, tidak kita gunakan, OCR, tidak kita gunakan, kemudian, ICR, ICR adalah register yang digunakan, untuk menampung, hasil capture, kemudian, TICIE, ini perlu kita aktifkan, karena, kita akan menggunakan, vektor interupsi, input capture, karena itu, tim SK nya, ini harus kita, sekonfigurasi, ya, disini 2 sekarang, sudah betul, sekarang kita tes lagi, disini misalnya, periodenya adalah, 24, yaitu, 8, x 3, 8, 1 clock nya, 8 mikro, disini harusnya, ternilai, berisi 3, ya, sudah betul, sekarang kita perbaiki, disitu, bukan 4 digit, tapi disini, 5 digit, display nya, oke, dan diawali dengan 0, kalau kurang dari, 0, 0, 3, oke, sekarang kita hitung, bagaimana periodenya, untuk menghitungnya, kita deklarasikan, tipe double, yaitu, T, variable periode, yang mana periode, sama dengan, data, sorry, ICR, isi ICR 1, dikalikan dengan, 0, koma, ini 8 mikro sekon, yaitu, 1 clock, lalu kita, tampilkan, dengan cara menggunakan, apa, double to strf, fungsi double to strf, yaitu, nilai, T, sebanyak 15 digit, dengan, 10 di belakang koma, lalu, hasilnya, kita simpan di str, kembali, oke, disini saya naikkan, stringnya menjadi, 16 misalnya, kemudian, disini, LCD, goto, goto, ke baris, yang kedua, yaitu, 0, 1, 2, di baris, 2, ya, kemudian, LCD, put string, seperti ini, lalu paste, disini, oke, ini nanti akan, oke, kemudian, double to string, yaitu adalah, ada di stdlib, crash include, kemudian, stdlib.h, f7, oke, sekarang kita, kompilasi lagi, disini, ya, disini sudah muncul, 24, mikroscon, jadi, seperti apa, yang kita, harapkan tadi, yaitu, adanya, kesesuaian, antara perode, yang disini, dan disini, baiklah, sekarang, akan saya tambahkan, sumber digital clocknya ini, ada beberapa, 1, 2, dan akan saya ganti-ganti, secara dinamik, menggunakan, suite, rotary, maksudnya, rotary, suite, yang 3, 4, misalnya, sorry, yang 3 aja, disini, rotary, kemudian, yang 3, pilihan, disini, masukkan ke bagian ICP, lalu, disini, adalah sinyal yang pertama, disini, sinyal yang kedua, ini, sinyal yang ketiga, sinyal pertama, saya buat, periodenya adalah, 24, mikro, kemudian, di, sinyal kedua adalah, misalnya, 250 miliscon, misalnya, yang ketiga, ini adalah, 100 miliscon, 100 miliscon, oke, akan saya jalankan lagi, ya, disini, 100 miliscon, disini, 250 miliscon, disini, 24, mikroscon, jadi, proses, capture, atau sinyal, sinyal yang kita ukur, periodenya sudah dapat, diukur dengan baik, oleh menggunakan, proses input capture, demikianlah, pembahasan tentang, input capture, terima kasih telah menyaksikan, video ini, sampai jumpa, pada video selanjutnya,